assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua jumpa kembali dengan channel rejeksi pada kesempatan hari ini saya ingin bagi info lagi yaitu tentang kapas ganda atau mengaplikasikan dengan motor lain nah teman-teman yang baru menemukan channel rejeksi jangan lupa di like subscribe di komen dan lupa pula bunyikan loncengnya akar terus update video terbaru dari channel rejeksi dan jangan lupa pula bunyikan loncengnya akar terus update video terbaru dan bila ingin belakangan silahkan tekan tombol gabung di channel rejeksi terus teman-teman semua ini sudah kondisi tak pungkar ya eh kampas gandanya ini motor Vario 160 mau diaplikasikan dengan kampas ganda yang baru yaitu dari Yamaha ini kondisi kampas gandanya sudah habis ya tipis banget bisa kalau dipaksakan bisa kena lonceng gandanya kemudian ini aja akan saya sampaikan buat teman-teman semua yaitu kita gunakan yaitu B65 yaitu punya Yamaha atau Aerox yang atau N-Mac terbaru kita coba untuk kampas gandanya perbedaannya dimana nanti akan saya beritahu teman-teman semua ini kondisi saya buka dulu untuk kampas gandanya kemudian untuk sepatu apa itu kampasnya yang pasti lebih panjang ya daripada punya Vario 160 ini nah kan saya bandingkan untuk panjangnya panjang yang berbandingkan panjangnya sedikit panjang untuk yang B65 karena ada silisi mungkin ada setengah senti ya terus cuman kalau punya B65 ini kampas gandanya kecil enggak tep maksudnya enggak lebar cuman dia agak sempit sedikit B kepanjang ini kita aplikasikan di Vario 160 untuk itu kita coba langsung posisikan dipasang motor Vario 160 itu masuk daya sama dudukannya kita coba sekalian di sini kita informasikan buat teman-teman semua untuk dipakai bisa masuk atau enggak kondisinya ternyata ini kita pasang ya kita masukkan satu persatu di bagian dudukkan kampas gandanya panjang kemungkinan besar ini sama teman-teman semua untuk lubang lubangnya sama nah ternyata sama teman-teman semua jadi untuk mengaplikasikan kampas ganda airok ini bisa dipasang di Vario 160 jadi enak kan untuk bisa untuk di kolaborasi ya kita pasang satu persatu pernya biar tidak menunjukkan maksudnya yang bagian pendek dulu dipasang kemudian kita tidak kita posisikan diri pasang terus kita tutup itu pelat nahan kapas gandanya kita pasang juga kalau bisa masuk kita catup pakai dikasih kunci sok dan masuk satu persatu terus nanti sudah dimasukkan kita pasang penguncinya satu-satu kita masukkan penguncinya ini untuk mengaplikasikan aja ya untuk performa belum kita coba nanti kita tunggu informasi dari pemilih motor setelah kita ganti gimana perbedaannya terus ini kita juga usahakan diganti kris yang baru untuk bagian pulihnya ini biar bersih semuanya kalau udah udah bersih enak juga pasang jadi terus ini kita lakukan pemasangan untuk kampas gandanya di bagian pulihnya untuk kuncinya kita gunakan kunci 39 ya jadi biar lebih cepat kita gunakan pakai impact untuk pasangnya nah kalau sudah pasang kita aplikasikan di motornya ini tadi yang kapas gandanya itu habis disini yang sudah kepasang baru kita cek kembali perbedaan atau tidak yang intinya perbedaan ada karena posisi baru sama yang lama nah mungkin teman-teman semua ini kondisinya yang nanti sudah kita bersihkan biar bersih semua itu aja informasinya semoga bermanfaat kemudian dari saya wabili topik walitaya waikulu salam warahmatullahi wabarakatuh salam irit selamat menikmati